Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Arwi Guna di channel yang selalu berbagi seputar tutorial dan ide kreatif Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang mana beliau menanyakan Mas, Steam Kyodo itu bisa gak sih dibikin otomatis? Ini kebetulan sekali, Steam saya sudah saya buat otomatis Nah, jawabannya ini masih bisa ya Jadi ini otomatisnya sendiri juga otomatisnya khusus ya Nah, ini khusus Kyodo Masa bisa lihat nih ya, ada tulisannya Kyodo ya Jadi gak bisa menggunakan otomatis yang lain ya Kalaupun bisa, kalian harus merubah di bagian sini Ini pun juga saya ubah karena alasannya kemarin saya mencari shocknya itu gak dapet Ya, otomatis saya modif sendiri ya Ini saya modif sendiri menggunakan selang Tapi kalau untuk otomatis yang Steam Cina itu Biasanya kan geratnya itu lebih besar ya Kalau ini kecil tuh teman Ini geratnya lebih kecil Kalau untuk ukurannya saya lupa kemarin berapa Cuman kecil ya Sebesar lubang selang ini Selang ini Nah, untuk memasang kabelnya ini Teman-teman cukup putus satu kabel yang dari Stop kontak ya Putus satu aja Lalu kita sambung ke sini Lalu yang satunya lagi Itu sambung ke yang langsung ke Dynamo Yang tadinya kesabar karena saklar udah gak kepake Jadi langsung ke Dynamo ya Jadi dari sini Dari kabel ini satu Kita potong satu Satu kita larikan kesini Nah, kabel ini kan masih ada satu ya Nah, ini baru kita jamber ke Dynamo Gitu ya, cara nyambungnya ya Jadi mudah ya Untuk memasang depannya tadi seperti ini Di selang output Oke Lalu Kabelnya Karena ini panjang Kita lilitkan kesini Lalu kita sambung ke kabel yang dari Stop kontak Oke Mudah ya Kecil Ini masa bisa beli di online Untuk harganya sendiri Kurang lebih Rp180.000 Jadi Kalau dibilang mahal-mahal ya Karena barangnya kecil Tapi kalau kita lihat Manfaatnya atau fungsinya Jadi barang ini menjadi murah Oke Ini buat masnya yang kemarin bertanya Jawabannya ini ya Bisa ya mas ya Tapi jangan menggunakan Otomatis pompa ya Soalnya kemarin saya menggunakan Sebelum menggunakan ini Saya menggunakan otomatis pompa Ternyata gak mampu ya Jebol Karena tekanannya ini Sangat tinggi ya Ini tungannya bar Jadi Dia akan memutus ketika tekanan mencapai 4 bar Dan akan menyala kembali ketika turun menjadi 1,5 bar Tuh Jadi tekanannya sangat tinggi ya Jadi ini kecil-kecil cabai rawit Oke Mungkin cukup sekian teman-teman ya Video dari saya Semoga video saya kali ini bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa di share Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya